musik asyik asyik awes jingel minta tuh asyik 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 ya kita hadirkan pak kepala sekolah kemudian guru pembina apa namanya orang tua yang terlibat kemudian apa namanya itu saya sendiri kalau dari hasil perbicaraan antara kedua anak siswa ini itu pemicunya karena apa itu dendang 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 pemicunya seperti itu mereka bermusungan begitu ya pak itu barangkali ini kan yang salah satu dari siswa itu kata alumni sini ya pak yang apa namanya yang ada di video itu kelas 2 dan kelas 3 ini kan menurut pemeriksaan petugas ini kan ada 2 kali kejadian ini pak itu kejadian pertama di mana sih pak di luar sini ada di luar pak di luar dari sekolah pak itu sekitar tahun berapa pak itu kejadiannya tahun 2021 2021 nah dengan yang video yang beredar ini itu kejadian yang baru-baru ini pak sebenarnya yang mungkin tadi itu yang kejadian itu anulama anulama itu yang beredar sebenarnya hanya pak kabur mungkin baru tadi dengar sepotong akhirnya menyampaikan itu anulama sebenarnya tapi 2 kali memang kejadian pak kejadiannya 2 kali tapi tidak seperti itu kejadian yang awal kalau yang awal itu yang ada videonya terus yang kedua ini pak katanya di area sekolah pak iya di diamankan oleh security iya terus yang itu kapan kejadiannya itu pak yang baru-baru ini hari Rabu hari Rabu Rabu kemarin pak iya Rabu kemarin terus katanya yang yang berkelah ini pak katanya sudah tamat pak sudah tamat sudah tamat sebenarnya yang pilihan dari kepolisian sendiri yang Pak Kapolsek mengatakan tadi itu kan persoalan lama yang berkelah lama tapi yang dibantu oleh kelas 12 itu dibantu berarti kemarin yang perkelahian baru pak yang yang sudah tamat ini datang lagi ke sekolah begitu pak datang ke sekolah bersama itu yang kelas 3 ada berapa orang sebenarnya ada 3 ada 3 pemicunya karena apa pak dendam atau sebenarnya kalau kita bilang awalnya kan yang awalnya saya cerita itu baku EJ EJ saja iya iya tapi kemungkinan ini Pak Kapolsek mewawancara bahwa ini berkelahi tahun lalu mungkin dikatakan dendam iya mungkin ada hubungannya memang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya